Bupati Malang Sanusi menjenguk siswa SDN 1 Jenggolo, Kejamatan Kepanjen yang menjadi korban perundungan kakak kelasnya. Terkait kasus ini, Bupati Sanusi akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan pengawasan. Terjadinya kasus perundungan hingga mengakibatkan korban sempat mengalami koma, Sanusi menyebut akan meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Malang melakukan evaluasi dan pembinaan kepada pengawas sekolah maupun guru-guru di sekolah terkait. Langkah ini dimaksudkan agar para pengawas sekolah dan guru lebih memperhatikan perilaku siswa. Ia juga menuturkan di Kabupaten Malang kerap terjadi peristiwa peserupa. Hanya saja kebanyakan siswa tidak mengaku kepada orang tua maupun gurunya. Terkait kasus ini, pihaknya akan melakukan tindakan tegas kepada para kepala sekolah bila terulang kembali kejadian serupa. Sementara untuk terkait biaya perawatan kepada korban, Sanusi berjanji akan membantu biaya perawatan selama di rumah sakit dan melakukan pendampingan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Malang. Sebelumnya, salah satu siswa SDN 1 Jenggolo yang masih duduk di bangku kelas 2, yakni MWF, diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh sekitar 7 kakak kelasnya yang duduk di kelas 6 sekolah dasar, sepulang dari sekolah. Akibat perundungan itu, korban mengalami kejang-kejang dan koma hingga dilarikan ke rumah sakit. Dugaan sementara, perundungan itu terjadi atas motif pemalakan yang dilakukan para pelaku kepada korban. Pemirat perundungan itu terjadi atas motif pemalakan yang dilakukan oleh sekolah dasar, sehingga nanti ketahuan anak didik yang suka mawas atau mengadagingnya sekolah itu, dan menarik yang dilakukan oleh sekolah dasar, sehingga nanti ketahuan yang dilakukan oleh sekolah. Terima kasih.